mereka tunggang persis PKI teori saya nggak mengatakan mereka PKI ya mereka bungkam seperti PKI mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting namanya Bambang Mas Gito dua kali disuruh dan itu dia nggak temannya Jokowi Pak tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi gitu loh pada dari nomor hidupnya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78 lulusnya 81 ijazahnya ke 80 KPU-nya geblek foto kok ijazahnya aja fotonya apa fotonya editan masa ada foto editan masa tahun 80 sudah ada editan itu jelas editan sudah saya temukan foto mana yang diedit kok saya nggak 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 tahu soal ekonomi ini soal apa-apa yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat gitu apapun resikonya saya siap Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia menjalankan diri sebagai presiden dia sudah punya menstrua niat jahat kalau tidak bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon gitu loh tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini ya kan yang melindungi ijazah ini siapa itu Pak ibunya yang Cina namanya ya pewang welcome to your channel QNC berdiri kokoh di tengah pada masa order baru Departemen Pendidikan dan kebudayaan periode kabinet pembangunan pertama mengadakan proyek perintis pendidikan komprehensif yaitu sekolah pembangunan yang orientasinya yaitu menampung semua siswa dari semua lapisan masyarakat dan memimbing mereka untuk dapat mencapai perkembangan diri sesuai dengan kecerdasan dan kemampuan masing-masing berbeda dengan sekolah kejuruan sistem komprehensif pada dasarnya hanya mengenai sistem tunggal yang melayani semua anak didik baik yang akan terjun ke dunia kerja maupun yang memiliki bakat sikap dan kemampuan untuk melanjutkan studinya dengan demikian mereka diharapkan menjadi manusia yang memiliki keperibadian seimbang dan warga negara berjiwa makarya yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam poin ini saya jadi teringat pada penjelasan Jokowi kepada orang-orang yang mengaku teman-teman kuliah di fakultas kehutanan UGM ketika Jokowi keambarukmo Yogyakarta Jokowi mengaku pusing dibuatnya dengan urusan ijazah palsu SMA nya yang kala itu dia sekolah di SMPP 40 Surakarta Jokowi persepsikan bahwa SMPP adalah sekolah kejuruan seperti SMA yang berganti nama menjadi SMK padahal bukan demikian faktanya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Jokowi tidak paham tentang SMPP dan tidak pernah bersekolah di SMPP 40 Coba kita simak kembali percakapan Jokowi dengan orang-orang tersebut sewa pokok wakok pokok enggak FV 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 Adriana tau tau kalau teman kasih sudah ya tau tau oke kata 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 baiklah kita abikan saja percakapan Jokowi dengan orang-orang yang diakui sebagai teman-teman kuliahnya di Fakultas Kehutanan UKM tersebut kita kembali fokus kepada Sekolah Menengah Pembangunan atau SMPP Sekolah Menengah Pembangunan itu ditetapkan secara hukum dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0172 garis miring 1971 dan berdasar keputusan Menteri pedangkan nomor 0236 garis miring 0-1973 untuk pertama kali di tahun ajaran 1974 dibukalah SMPP di 34 daerah di Indonesia seperti Jakarta Sukabumi Sumedang Wonogiri Purwakerto Yogyakarta dan lain-lainnya namun saat itu Solo belum termasuk di dalamnya sambil diadakan uji coba sekolah pembangunan maka Menteri Pedangka Daud Yusuf saat itu pada tahun 1978 mengambil langkah menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang baru dan pada tahun ajaran 1985-1986 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP tidak ada kelanjutan dan mulai berganti nama menjadi Sekolah Menengah Atas atau SMA jika kita mengacu kepada sejarah pembentukan SMPP sampai dengan selesai maka sangat tidak masuk akal jika pada masa 1974 sampai dengan 1985 ada sebuah SMPP memiliki nama lain Sekolah Menengah Atas seperti yang terjadi dalam cerita Ijazah Palsu Jokowi ceritanya gini pada waktu dulu itu setelah ada SMPP itu ya anak SMP itu anak-anak SD itu sudah mendaftarkan ke sini dikiranya SMP SMP tulisannya SMP tahunnya SMP SMPP kalau resminya kan ya memang tahun 85 ya itu SMA nya itu ya tapi waktu itu tahun-tahun apa sepuluh 1980 ya itu sudah SMA 6 ya sudah boardnya itu pelakatnya dapat bunyi SMP dalam kurung SMA 6 bahkan itu tulisan SMPP 40 dalam kurung SMA negeri 6 itu itu yang memberi nama itu dari dinas pendidikan tingkat provinsi Oh begitu cerita ya termasuk saya itu sendiri Oh ya istilahnya itu berbunyi ditempatkan di SMPP 40 dalam kurung SMA negeri 6 pengakuan bohong yang sangat tidak masuk akal ini juga dilakukan oleh seorang mantan guru SMA 6 Surakarta bernama Sudedi Mulyono mana mungkin SMA negeri 6 baru ada di tahun 1985 tetapi SK dia sudah tertulis nama SMA 6 bukankah itu terlalu gila dalam berbohongnya di sini kami menyajikan beberapa kopi ijazah lulusan SMP dari berbagai daerah lihatlah cap basah sekolahnya semua hanya tertulis nama SMP kecuali satu kopi ijazah saja yang cap basah sekolahnya paling aneh yaitu milik Joko Widodo yang bersekolah di SMPP 40 alias SMA 6 Surakarta selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton